Di kisah, seperti yang di... Persiapan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024 tengah berlangsung saat ini. KNPI Kabupaten Bangka gencar melakukan sosialisasi tahapan pemilihan serentak. KPU menjelaskan tahapan dan persyaratan yang diwajibkan kepada peserta pilkada. Peserta pilkada atau pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di KPU. Salah satu persyaratan wajib bagi peserta pilkada adalah menyertakan surat pilot ke KNPI Kabupaten Bangka. Persyaratan tersebut guna menghindarkan kepala daerah terpilih menyelewengkan anggaran pemerintah saat menjabat nantinya. Pernyataan surat pilot ini harus ada karena bakal calon kepala daerah itu harus bersih. Maksudnya tidak ada tersandung hutang, kemudian tidak ada tersandung tentang permasalahan keuangan. Jadi kalau pada saat beliau terpilih, nanti tidak menggabung kinerjanya sebagai kepala daerah. Nah kalau misalnya beliau tersandung kasus hutang, nanti kemudian tersandung dengan proses perusahaan yang pilot, itu kan nanti akan menggabung kinerjanya. Tujuan sosialisasi untuk memberitahukan kepada masyarakat luas bahwa semangat pemilu 2024 kembali digemparkan dan digerakkan untuk pilkada serentak mendatang. Dengan demikian harapannya semakin kuat perhatian, maka akan tumbuh tanggung jawab dan partisipasi masyarakat. Pilkada penting bagi rakyat, maka penting untuk memperhatikan dan partisipasi masyarakat Bangka Belitung untuk memilih pemimpin. Pilkada dilakukan agar bisa menghasilkan pemimpin terbaik untuk Kabupaten Bangka. Firman Syah, TPRI Bangka Belitung melaporkan.